Ojek online geruduk gedung pengadilan negeri Surabaya. Mereka menggelar aksi solidaritas kepada Ahmad Hilmi, salah satu rekannya yang disidang dalam kasus tabrakan maut. Mereka akan mengawal jalannya sidang hingga selesai lantaran para ojek online ini beranggapan jika Hilmi ditabrak oleh Oknum Marinir. Namun ditetapkan sebagai tersangka. Aksi solidaritas dari ratusan ojek online ini digelar di depan gedung pengadilan negeri Surabaya. Satu persatu mereka berorasi di depan jalan raya, tepat di depan gedung pengadilan. Aksi solidaritas ini mereka tunjukkan kepada Ahmad Hilmi, salah satu rekan mereka yang juga berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Dalam aksi ini mereka menyatakan akan terus siap mengawal kasus hukum yang dialami oleh Ahmad Hilmi. Tujuannya kita mengawal kasus hukum yang dialami oleh Saudara Ahmad Hilmi, bermasuk nantinya ketika nanti ada keputusan kita keawal dan berharap agar ada keadilan untuk keputusan dari hakim, yaitu ponus gebas. Dan untuk hari ini kami bermaksud untuk mengajukan pelangguhan pelahanan untuk Saudara Ahmad Hilmi. Supaya Ahmad Hilmi bisa kembali berhubungi bersama Ahmad Hilmi, dimana dia sudah beberapa minggu ini meninggalkan tiga orang anak yang masih kecil-kecil. Ratusan ojek online ini beranggapan jika Ahmad Hilmi tidak bersalah dalam kasus tabrakan maut ini. Ahmad Hilmi merupakan ayah dari tiga anak yang menjadi korban kecelakaan tabrakan motor dengan motor setelah ditabrak oknum mariner saat melintas di jalan Mastrip, Karangpilang, Surabaya pada 17 April 2018 lalu. Dalam sidang Ahmad Hilmi didakwa melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena dinilai lalai dalam berkendara hingga mengakibatkan penumpangnya meninggal dunia.